Turn left Ini Cam Elysee Sepanjang jalan Turn left on Avenue Deschamps-Elysee Cam Elysee ini salah satu jalanan tercantik di dunia Karena jalanan yang besar Kiri kanannya sepanjang jalan itu ada pohon-pohon yang cantik Dan pertokohan-pertokohan yang sangat lengkap Mulai dari yang branded sampai yang biasa Dengan mal sepanjang jalan Menambah kecantikan dari jalanan ini Tidak heran jalanan di Cam Elysee sebagai jalanan tercantik di dunia Nah ini Louis Vuitton yang tadi Turn right Turn right on Green Fernet Cafe di Paris banyak menggunakan warna merah Untuk menambah kecantikan jalan dan juga mungkin Hockey Karena warna merah Nah ini mobil pembersih jalan Teman-teman bisa lihat yang hijau ini Dia menyapu jalan Membersihkan jalan dari sampah di daunan dan lainnya Nanti ada petugas juga Mobil sampah yang akan mengangkut sampah-sampah di sepanjang kota Mereka biasa beroperasi pagi Sebelum jam 6 pagi mereka mulai Mengangkut-angkut sampah Menyemprot jalan dengan air Membersihkan sampah-sampah daun dan segalanya At the roundabout take the sixth exit on Avenue de la Grande Armée In 500 meters At the roundabout take the sixth exit on Avenue de la Grande Armée Turn right on Rue Lincoln In 200 meters Keep left Then turn left Kami senang sekali pagi hari Kami bisa melihat Galeri Slapayet Keep left Then turn left on Avenue de la Grande Armée Di kota Paris Ini cafe-cafe Dengan atap warna merah juga Ini salah satu icon yang lumayan terkenal juga Masih sepi sekali Asik sekali kalau meliput pagi hari Kami memberanikan diri keluar Karena masih sepi sekali Karena bulan Juli Sudah banyak orang yang melepas masker Karena sudah diperbolehkan Karena kondisi pandemi yang sudah jauh menurun Dibanding beberapa bulan sebelumnya Jadi bulan Juli sudah banyak orang Boleh melepas masker tanpa didenda Sebelum bulan Juli Masih wajib menggunakan masker Kalau melepas masker Akan kena denda yang sangat tinggi Panjang jalan Banyak pepohonan yang cantik Makanya tidak heran Banyak orang mengambil foto Di sepanjang channel disini Turn left Then turn left on avenue Deschamps-Elysées Turn left on avenue Deschamps-Elysées Ini suasana pagi hari Tanggal 31 Juli 2021 Jalan Lampas Turn right Then turn left Suamiku baru mempelajari rambu-rambu Jadi kami baru keluar Pertama kali menggunakan mobil pribadi kami Untuk mempelajari rambu-rambu disini Karena posisi kemudistir ada di sebelah kiri jalan Berbeda dengan posisi kemudistir yang ada di Jakarta Yang posisinya ada di kanan Kalau di Perancis Posisi stirnya ada di sebelah kiri Jadi otomatis kami harus mempelajari rambu-rambu Yang tentu akan berbeda posisinya Ini hari pertama kami menggunakan mobil leasing kami Kami memberanikan diri Mengeluarkan uang sedikit lebih banyak Di kala pandemi Dibanding harus beramai-ramai Bernaik kereta atau bus Karena memang Itu yang membuat hati kami lebih nyaman Banyak orang berolah Banyak orang berolahraga berpilihan Di 100 meter Turn right on Avenue Deutwee Di 200 meter, turn right on Place de la Concorde, then keep right to Coors Lorraine. Keep right to Coors Lorraine, then keep left to Voix-Georges Pompidou, keep left, then turn left on Place de la Concorde, turn left on Place de la Concorde, in 100 meters. Turn left on Place de la Concorde. Turn left on Place de la Concorde. Turn left on Place de la Concorde, 2 km, turn left on Place de la Concorde. selamat menikmati 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 kalau malam cantik sekali karena banyak lampu yang kelap-kelip juga di sepanjang jalan menambah kecantikan jalan ini nah ini ada disney store buat anak-anak yang suka disney nah ini galeris lafayette salah satu mall terkenal galeris lafayette di kota paris ini galeris lafayette di kota paris ini dan ada di galeris lafayette di kota paris mahal sekali kalau kita naik taksi untuk rute sekitar 30 menit kurang lebih kita harus mengeluarkan uang 20 euro sampai dengan 30 euro kalau di kalamacet khususnya kalau di jam-jam sibuk harganya itu naik lebih tinggi dan juga di jam makan siang dan taksi disini di kala pandemi hanya bisa diisi 3 orang jadi kebayang sebelum kami punya kendaraan pribadi kami harus naik taksi untuk mengurangi resiko beramai-ramai di kereta karena aku termasuk penakut jadi kami harus sewa 2 taksi untuk sekali pergi jadi kalau kayak kemarin kita mau vaksin kami harus sewa 2 taksi untuk 2 orang karena tidak boleh berempat harus 2 taksi atau kalau tidak harus menyewa mobil yang lebih besar seperti mobil van dan itu harganya juga memang sama seperti taksi jadi 2 kali lipat nah ini ada gendarmerie jadi satuan pengamanan di kota paris nah ini salah satu petugasnya ini ada bulgari itu ada bulgari nah patroli ini akan mulai bertugas setanjang hari di area paris untuk menertibkan kota paris agar selalu nyaman dan aman itu ada mcdonald oke terima kasih teman-teman sudah melihat video ini jangan lupa di like dan di subscribe ya youtube channel ku vanjoy paris sampai ketemu di edisi likutan video selanjutnya Tuhan memberkati salam sehat selamat menikmati